Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua Alhamdulillah Hari ini saya duduk disini sebagai Ketua DPC Pantai Demokrat Kabupaten Cianjur Mudah-mudahan itu akan membawa berkah Dan menjadikan DPC Kabupaten Cianjur Semakin maju Dan akan semakin bertambah nanti Perolehan daripada Dewan di DPR Kabupaten Juga di Provinsi dan DPR RI Jadi saya sudah diputuskan oleh SK SK-nya yang masih dipegang oleh DPD Ya belum diserahkan Tetapi Alhamdulillah Saya bersyukur bahwa itu adalah keputusan yang terbaik Dari Allah SWT Semoga saya bisa melaksanakan amanah ini Ada pun amanah ini adalah untuk membesarkan Partai Demokrat di 2024 Jalan yang akan kita tempuh atau kita lanjutkan nanti adalah Saya ingin memperbaiki struktur dari Partai Demokrat Dari mulai Pak Aceh dengan ranting sampai dengan anak ranting Dimana pada tahun 2009 Pada waktu itu suara Partai Demokrat mencapai 420 ribu Yang mudah-mudahan nanti bisa kembali Dari yang perolehan suara kemarin adalah 5 Di 5 kursi DPC Anjur Sehingga kita targetkan akan mencapai nanti 10 kursi Di DPC Anjur dan 2 di Provinsi 2 DPR RI Rencana program saya Kita ini akan memperbaiki dulu struktur Tadi saya bilang ya Ketika PAC ranting dan anak rantingnya Itu militan Insya Allah Demokrat akan besar Bukan berarti kemarin tidak militan Kemarin juga bagus Cuma sekarang akan lebih bagus lagi Akan lebih bagus lagi nanti karena Di 2024 itu kita akan terjadi persaingan nantikan Semua partai Ingin memperbesar partainya masing-masing Tetapi Demokrat karena Dari dulu memang ketika Pak SBY Dua kali menjadi presiden Ketika itu ada Pak Heri Sukiman juga Itu di angka 420 Suara Partai Demokrat Nah kita akan menyisir kembali Suara-suara tersebut adanya di mana Nah kita akan kembalikan kepada kejayaan Di Partai Demokrat Bu, tadi untuk saya ini kan memperbaiki Ketika kekayakan Apa kan pengurusan nanti juga akan dikembangkan? Ya, ke pengurusan memang Ada sebagian yang kemarin itu ada yang tidak aktif Nah jadi sekarang hanya ditambah Kita juga diwajibkan untuk merekrut kemarin Daripada lawan saya ya Saya akan merekrut Akan merekrut seluruh kemarin yang maju Karena sebetulnya kita masih satu rumah ya Ini tidak ada pertikaian sebetulnya Kita baik-baik saja Dan saya akan merekrut semuanya Sehingga semuanya akan berjuang Untuk Partai Demokrat Untuk membesarkan Partai Demokrat Itu tergantung nanti Apakah hasilnya bisa 10 kursi atau tidak Ya itu nanti ke depan barangkali ya Cuma nanti kalau memang ada kadar yang terbaik Dari Partai Demokrat dan kita menghasilkan 10 kursi Insya Allah Kadar yang terbaik siapapun itu mungkin dari Babilu DPP Akan kita dukung nanti Siapapun itu harus kadar yang terbaik dari Partai Demokrat Ada strategi khususnya? Ya strategi khususnya itu harus pemenangan dulu 10 kursi ya 10 kursi di DPR Kabupaten Kemudian di Provinsi 2 Kemudian di PRI 2 Nah strategi khususnya yaitu Kita akan melihat angka rumput dulu Angka rumput di bawah Nah seperti apa angka rumput di bawah itu Misal yang sekarang tidak ada anak rantingnya Akan kita isi semua anak ranting Karena anak ranting itu kan adanya di RTRW ya Nah terus saksi juga nanti akan ada dari ranting sendiri Dari kader, kemudian dari lawan Dan kemudian dari orsap ya Pihak orsap Nah itu adalah salah satu kunci sukses Ketika kita mempunyai saksi Kemudian angka rumputnya jalan Nah ketika angka rumputnya tidak jalan Bagaimana mungkin BPC itu bisa menjadi besar Apakah ada komunikasi dengan kemarin lawan ibu? Ya sudah, sudah ada kami tidak ada petikaian Ketika saya muscap pun kita bergaringan tangan Nah karena kan itu biasa ya Pak ya Itu biasa Nah kami bukan mau mencari lawan Tetapi kami ingin menjadi besar demokrat Nah dengan keadaan kemarin kita ada dua calon Justru itu sangat membanggakan saya Berarti demokrat itu kan banyak peminatnya ya Nah bukan berarti nanti juga para PAC yang menukung sebelah Akan saya rekrut juga Akan saya rangkul semuanya Sehingga semuanya menjadi besar Dan kami akan berjalan lagi Karena rumah ini adalah rumah kita Demokrat ini Kalau dalam perhelatan itu Biasalah Biasa barang kalian perhelatan itu Jadi tidak ada masalah Kami juga sudah komunikasi Dan Denny juga sudah mengucapkan terima kasih kepada saya Selamat, mengucapkan selamat Dan saya juga sudah mengajak beliau untuk Kita ayo sama-sama membesarkan Paterdemokrat Jadi tinggal menunggu SK dari Iya SK sudah ada sih sebetulnya Cuma kan saya belum dilantik ya Bukan ada pelantikan Nanti akan apa Mudah-mudahan saja nanti semua media yang ada di sini Bisa membantu Paterdemokrat Untuk membesarkan kembali Paterdemokrat Bagaimanapun Kader atau masyarakat sangat rindu Dengan kepemimpinan SBY Yang akan dilanjutkan oleh AHI Nanti ke depannya Terima kasih